DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan hearing dialog dengan warga desa Cijeruk, Kejumatan Pamulyan, Sumedang, bertemakan pengembangan potensi desa menuju jabar juara lahir batin. Dalam hearing dialog tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari mengungkapkan, pemerintah Jawa Barat tengah melakukan pembangunan kawasan wisata melalui desa mandiri dan berkembang, sehingga perekonomian pedesaan dapat meningkat. Masyarakat desa Cijeruk, Kejumatan Pamulyan, Kopaten Sumedang berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan motivasi dan bantuan terkait dengan pengembangan potensi wisata. Hal tersebut mengemukkan dalam kegiatan hearing dialog Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat desa Cijeruk, Kejumatan Pamulyan, Kopaten Sumedang dengan tema pengembangan potensi desa menuju jabar juara lahir batin. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari mengatakan, dalam aspirasinya masyarakat desa Cijeruk berkeinginan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, salah satunya potensi pariwisata berbasis pertanian. Ine optimis pengembangan sektor pariwisata yang tengah dilakukan oleh masyarakat desa Cijeruk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Ine pun menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan pembangunan daerah-daerah wisata melalui desa-desa yang mandiri dan berkembang juga mampu bersaing. Untuk itu, pihaknya ke depan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menyeleraskan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Potensi wisata yang akan dikembangkan, kemudian akses jalan yang ke Lembang juga bisa dilakukan sehingga menjadi menarik wisata di Cijeruk. Selain tadi ingin dikembangkan wisata kayak pertanian ya, di Cilembu sudah untuk metik apel, ada tomat dan sebagainya, mungkin nanti di Cijeruk ini bisa dikembangkan wisata yang lain untuk kemajuan khususnya bagi masyarakat di desa Cijeruk itu sendiri. RT RW di Kabupaten Sumedang, kemudian rencana RTTR untuk wilayah Cijeruk ini apa juga harus sinkron ya dengan provinsi. Provinsi sendiri tentunya selain ingin mengembangkan beberapa daerah wisata, juga provinsi ingin menjadikan desa-desa mandiri yang bisa berkembang luar biasa lah di sini. Humas DPR Reprovisi, Joparat melaporkan. Terima kasih telah menonton!